Terima kasih yang masih bersama kami, Pemirsa Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya membuka dengan resmi rangkaian kegiatan Legal Expo tahun 2023 dalam rangka Semarak hari ulang tahun ke-78 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM, Wilayah Gorontalo menggelar Legal Expo tahun 2023 dalam rangka Semarak hari ulang tahun ke-78 dari Kemenkum HAM. Pelaksanaan rangkaian kegiatan yang menampilkan berbagai produk UMKM dan hasil kerajinan tangan warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kota tersebut dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya yang ditandai dengan pebukulan alat musik tradisional secara bersama Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Gorontalo Heni Susila Wardoyo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Awaludin Pauweni, serta Unsur Forkopimda dan Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo. Pada kesempatan tersebut, Penjagup memberikan apresiasi kepada Kanwil Kemenkum HAM Gorontalo atas peran aktif dan kontribusinya dalam membantu pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap pengharmonisasian 50 produk hukum daerah dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum sejumlah 188 perkara litigasi dan 25 perkara non-litigasi, serta memberikan sertifikat badan hukum perseroan perorangan kepada 700 UMKM sekaligus memfasilitasi pendaftaran merek kepada 58 UMKM. Di Legal Expo ini, selain Pak Kekanwil sudah memperkenalkan dan melakukan layanan terhadap produk-produk yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Kekanwil di Provinsi Gorontalo termasuk binaan di Lapas, juga melibatkan UMKM yang ada di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kekanwil atas pelaksanaan kegiatan ini, semoga ini bisa kita laksanakan setiap tahun. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Gorontalo, Heni Susi Lawardoyo menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai wujud dari kehadiran Kemenkum HAM dalam melayani masyarakat. Kenapa Legal Expo ini ada? Ini adalah sebuah satu rangkaian yang memang diharapkan Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah itu hadir melayani masyarakat sehingga memiliki kontribusi yang positif dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi kami ini adalah bermitra, bermitra mengundang isansi terkait, dina-dina terkait untuk memanfaatkan, untuk ikut serta dalam pameran Legal Expo ini. Mudah-mudahan masyarakat terlayan dengan baik dan tentu masyarakat akan pada akhirnya akan dapat memanfaatkan dengan baik, saya kira itu. Selain produk warga binaan dan UMKM, Legal Expo 2023 juga menghadirkan beragam macam pelayanan publik seperti pelayanan SIM, pasport, pelayanan IKTP, perizinan dari dinas PTSP, serta pelayanan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Sementara untuk Kemenkum HAM sendiri menyediakan layanan hukum, mulai dari layanan kekayaan intelektual, pejuluhan hukum, layanan dalam upaya meningkatkan pembelian dan penggunaan produk dalam negeri, serta layanan komunikasi masyarakat. Tim Liputan Advetorial Mimosa TV